Intro Salam jemaat sekalian Kembali kita mendengarkan word from heaven Saudara yang kekasih Kita harus mengerti makna pemenang menurut Tuhan Bukan pemenang menurut kita Karena kebanyakan orang menanggapi pemenang Karena sekedar dia menjadi wali kota Kita menjadi lebih berpemenang Dia menjadi bupati, jabatan Atau dia dapat kelimpahan proyek Benar-benar jadi pemenang Saudara bukan itu makna pemenang menurut Alkitab Kalau itu Anda lakukan silahkan suka cita Tetapi kalau Anda tidak melalami Makna pemenang menurut Alkitab Anda di hadapan Tuhan tetap jadi pecundang Lihat ayat ini Sengat maut ialah dosa Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat Tetapi syukur kepada Allah Yang telah memberikan kepada kita Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih Berdilah teguh Jangan goyah Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan Jeri payahmu tidak sia-sia Pemenang menurut firman Tuhan adalah Kemenangan yang diberikan Yesus Kristus Kita terima dan kita hidupkan Yaitu Sengat maut ialah dosa Kuasa dosa laikum Taurat Yang membuat kita akan binasa Ditanggung Yesus Dosa kita sekalian Dia mati menggantikan kita Dan dia bangkit Menang berkata Hai maut dimanakah kemenanganmu Hai maut dimanakah sengatmu Sengat maut ialah dosa Sudah ditelan oleh kemenangan Kristus Maka kemenangan bagi orang percaya Yaitu kemenangan yang diberikan Yesus Melalui Tahap pertama Kita bertobat lahir baru Terima tunisya pribadi Setelah itu Kita tetap berdiri teguh Jangan goyah Termasuk dalam situasi pandemi COVID-19 Jangan goyah tetap kita taat pelaku firman Kalau kita kena COVID-19 Benar Bisa itu karena kalah Karena dosa Ingat dosa itu ketidaktaatan Tapi gak selalu COVID-19 Itu menunjukkan kalah Karena kena COVID-19 Bukan belum tentu karena dosa Contoh Kalau Anda kena COVID-19 Historinya Anda karena gak taat Anda gak pakai masker Pemerintah katakan 3M Anda gak melakukan mencuci tangan Anda seenaknya melakukan sesuatu Sembarangan Pergi ke pasar gak pakai masker Anda kena COVID-19 Anda pecundang Gak menang Dari ketidaktaatan Tidak hidup taat Tetapi kalau Anda dokter Mendedikasikannya Merawat Pasien-pasien terpapar COVID-19 Anda ikuti protokol kesehatan Dengan ketat Anda taat Tapi airnya kena Anda tetap gak disebut kalah Anda tetap pemenang Karena Anda tetap dalam konteks Pelaku firman Anda taat Merawat orang sakit Mengikuti protokol kesehatan Dengan disiplin ketat Jadi seringkali kita Menganggap pemenang Karena kita gak kena COVID-19 Selama pandemi ini Tapi kita tetap Maki-maki istri Tetap maki-maki suami Tetap kita pecundang Walaupun kita gak kena COVID-19 Atau kita kaya Punya rumah besar Kita ngomong sama jemaat Aku berkat melimpah Padahal kalau jujur Bisa gak itu karena kita korupsi Sehingga ketika jemaat menyanyikan Lebih dari pemenang Tuhan mendengarnya sedih Karena kita kira menang itu Dalam pengertian dunia Sakit sembuh Miskin kaya Tapi tidak Tuhan dapatkan Kita taat Menjadi pelaku firman Tuhan Sebagaimana Tuhan contohkan Sampai mati di kaya salib Dia taat sampai mati Bahkan mati di kaya salib Untuk itulah Bapak Ibu Tetap beri teguh Apapun konflik rumah tanggamu Bagaimanapun karakter istri Atau suami Yaitu pasanganmu Bagaimanapun masalah Dengan mertuamu Dengan menantumu Dengan tetangga Atau iparmu Tetap teguh Jangan goyah Dan tetaplah pelaku firman Itu namanya Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan Jangan lupa Kotbah belum tentu melayani Tuhan Penyembahan belum tentu melayani Tuhan Tetapi kalau kita melakukan firman Tuhan Itu namanya melayani Tuhan Yaitu melakukan pekerjaan Tuhan Giat Arti giat Gak pernah menyerah Jangan sekedar nyanyian Ku tak akan menyerah Pada apapun juga Jangan sekedar nyanyian Harus kita praktekan Memang melakukan itu Kata Alkitab Sebab kamu tahu Bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan Artinya Menyatu hidup seperti Kristus Itu persekutuan dengan Tuhan Memang ada unsur jerih Yang bisa membuat kita payah Itu makna ayat ini Bisa Kita harus jujur Waktu kita menghadapi pasangan yang tetap Pemarah Cerewet Menghadapi suami yang kasar Kita tetap mengampuni Ada kadang-kadang membuat kita jerih Membuat kita payah Kadang-kadang ada seperti buntu Rasa putus asa Tapi jangan pernah goyah Tetap taati Maka kalau itu terjadi Gak sia-sia Sehingga ketika Yesus datang kedua kali Kita lagi bilang jadi pemenang Dan itulah yang indah Mari Bapak Ibu Jadilah pemenang Menurut Alkitab Bukan pemenang Menurut diri kita Atau menurut manusia Dan satu saat itu akan Masuk pada penghakiman Orang pemenang Karena pelaku-pelaku firman Tuhan Pasti hidupnya penurunan sukacita Dan damai sejahtera Tuhan Yesus Memberkati saudara Menjadi pemenang yang sejati Jika Bapak Ibu Saudara Saudari Membutuhkan dukungan doa Dan konseling Untuk pergumulan yang sedang dihadapi Gak usah ragu-ragu Gak usah malu Silahkan WhatsApp ke nomor Yang tertera di bawah ini Tim doa dan konseling Dengan sukacita Dari tim GKRI Despora City Center Akan menghubungi Anda Mari kita tunduk kepala Dan kita bersatu Dalam doa Kembali kami melihat Kebaikanmu yang ajaib Tuhan Yaitu Kau sudah buat Karya yang agung Melalui kematian dan kebangkitanmu Dan memberikan kami Kemenangan itu Pribadimu Kami terima sebagai Tuhan Raja dalam kehidupan kami Oleh karena itu Tuhan Tolong jemaatmu Menyikapi pemenang Seperti yang engkau katakan Bukan seperti dunia katakan Dengan Mereka Jangan goya Tetap teguh Walaupun ada Goncangan-goncangan Tentang kehidupan rumah tangga Goncangan-goncangan Ekonomi Termasuk dalam situasi Pandemi COVID-19 ini Goncangan apapun Tetaplah mereka Tetap teguh Tidak goya Dan selalu giat Menjadi pelaku Firman Tuhan Karena Orang yang Taat kepada Tuhan Tidak akan pernah mengalami Pencobaan yang melampai Kekuatan Bahkan segala perkara Kami dapat tanggung Bersama dengan engkau Memang Ada unsur jerih Yang kadang-kadang bisa Membuat kami payah Tapi jangan pernah kami Kecewa tak berkusuran Jangan sampai kami putus asa Karena kami tahu Tuhan Immanuel Sekali-kali tidak pernah Meninggalkan kami Sekali-kali tidak pernah Membiarkan kami Sehingga Kami menjadi Pemenang-pemenang Yang sejati Bahkan lebih daripada Pemenang Karena melalui Pemenang-pemenang kami ini Kami menjadi berkat Bagi banyak orang Untuk dimenangkan Sehingga kamilah Orang-orang yang Tahu menghormati Karya kasihmu yang agung Dalam nama Iskrisus Haleluya Amen Pemenang-pemenang Terima kasih telah menonton Terima kasih.